Intro Andi Yetriani harapannya publik tidak berasumsi terhadap kondisi yang ada Ini langkah untuk melindungi hak PC sebagai perempuan Andi Yetriani menjelaskan bahwa dalam pelaporan kasus kekerasan seksual Ada standar hak asasi manusia atau HAM yang perlu diperhatikan Hal ini semata-mata agar prosesnya tak menimbulkan dampak buruk Komnas perempuan sejauh ini juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak Oleh karena itu Andi menyambut baik langkah yang diambil Komnas HAM Dikatakannya Komnas perempuan selama ini berkoordinasi dengan berbagai pihak Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah yang diambil Komnas HAM Dimana kedua lembaga ini bisa bekerja sama kata Andi Terkait dengan pernyataannya Andi Yetriani praktisi hukum Samsyul Aritin menegaskan Seharusnya Komnas perempuan lebih detail menyampaikan informasi terkait Apa yang terjadi sesungguhnya yang dialami Putri Candrawati Dari kemarin Komnas HAM bicara kekerasan seksual Sebenarnya ada atau tidak kekerasan seksual itu Jangan-jangan bohong lagi Publik capek di prank Dari kemarin muter-muter bicara hak perempuan sampai amanah undang-undang Itu-itu saja jelas Samsyul Aritin Komnas HAM seharusnya melakukan pendampingan pula terhadap ibunda brigadir Yang secara jelas anak kandungnya dibunuh Bagaimana kesehatannya sampai mentalnya Secara psikologis pasti gonjang Anaknya pulang dengan kondisi tubuh yang penuh luka tembak Dilanjutkan dengan otopsi ulang Bagaimana hati dan perasaan timpannya Saya baru lihat di televisi Komnas perempuan sudah mendikta publik Adanya kekerasan seksual Berkali-kali bicara itu Komnas perempuan ini bekerja untuk siapa? Untuk nyenyak PC? Tanda Samsyul Aritin Harusnya Komnas perempuan juga melihat kondisi ibu brigadir J Yang kini tengah jatuh sakit Jadi tidak hanya sekedar istri jenderal yang mendapat perhatian Coba Komnas perempuan tak usah bertele-tele lah Sampaikan secara gamelang apa yang sebenarnya terjadi